hai 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 halo selamat pagi ini jam berapa Cik enggak jam 10 pagi kita hari ini puluh pagi Iya hari ini tanggal 6 Juni itu disini kita merayakan Swerie Nahunolda Hari Nasional Sweden jadi kita mau kemana kita mau ke tempat yang namanya Kung Seliga Slotet alias eh kastilnya Raja jadi disitu nanti ada perayaan hari nasional Sweden ada pistol tuh ada apa lagi ada yur yur itu apa artinya binatang binatang ada apa lagi nanti ada wiener berat ada kanebulat ada apa ada wiener berat ada kanebulat itu maka suka trainer ya nanti rena mau makan ya sebelumnya kita sekarang mau jalan dulu dari sini ke stasiun nih kalau dilihat tuh di belakang sana yang warna oranye itu apartemen kita sekarang kita mau jalan ke stasiun naik kereta oke Rai pakai Rai pakai kacamata iya yuk nanti di nanti di kastilnya di kastilnya kalau mau ada 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 yang gerger nanti nanti dibikinin dibikinin keruna bola bikinin sendiri boleh dibikinin kerugernya oke keruna atau mahkota ya oke let's go Reiner sambil makan roti-roti yang dioles sama madu itu hobinya dia kalau Richel tadi udah makan apa ya roti lembut sama kalkun sama kalkun sama mayona sama mayona terus sama telur sama telur telur dadar telur dadar telur dadar tadi ya let's go guys ya hari ini kita akan pergi melihat perayaan seferies nasional dah atau hari nasional Sweden berbeda dengan hari nasional di negara lainnya tanggal 6 Juni itu bukan hari kemerdekaan Sweden karena Sweden tidak pernah dijajah dan tidak pernah menjajah negara lain juga jadi sebenarnya tanggal 6 Juni itu hari apa karena kita belajar sejarah sedikit tahun 1523 Raja Sweden terpilih saat itu King Gustafasa itu yang terpilih di tanggal 6 Juni sehingga tanggal itu di dianggap sebagai tanggal lahirnya Sweden modern tapi itu belum dipilih sebagai tanggal atau hari nasional jadi hanya dianggap sebagai hari mereka menyebutnya flag day ya jadi hari kelahiran benderanya Sweden kira-kira begitu lah sampai dengan tahun 1916 itu mulai dirayakan jadi harinya itu dianggap hari hari besar gitu tapi belum hari libur tahun 2005 baru ditetapkan sebagai hari libur nasional jadi ya belum terlalu lama juga ini dianggap hari libur ada beberapa acara di berbagai spot di kota kita akan mencoba ke salah satu tempat yang kita lihat seperti apa perayaannya sepertinya sih kalau di sini ya nggak ada itu ya lomba makan kelupuk, lomba balap karung sih kayaknya nggak ada tapi lain lah sepertinya nanti kita lihat kita sudah sampai di stokholm city stasiun utama di tengah-tengah stokholm rame banget kita mau naik apa? kita mau naik apa? kita mau naik tebana Tunel Bana Tunel Bana Tunel Bana mau turun di Kumstray Gordes silahkan 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 kecil ini kita mau naik Tunel Bana jalur biru nah ini lihat langsung suasananya warna biru-biru semua eskalnatopia naik eskalatopia naik eskalatopia naik apare? eskalatopia naik oh iya eskalatopia naik Terima kasih. 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 Terima kasih.